Direkturat Tindak Pidana Narkoba, Ditpit Narkoba, Badan Reserse Kriminal Polri mengungkap vila yang disulap menjadi laboratorium produksi narkotika dan obat-obatan terlarang yang berlokasi di kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Bali pada Senin 13 Mei. Vila ini disulap menjadi pabrik narkoba bernama Klandestine Laboratorium oleh warga negara asal Ukraina. Kepala Bares Krim Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada menjelaskan laboratorium tersebut berada di salah satu vila yang berlokasi di Desa Tibu Beneng. Vila tersebut didesain oleh WNA yang juga pelaku dengan membuat basement khusus pembuatan narkoba dan kebun ganja hidroponik modern. Tetapi yang bersangkutan sudah memodifikasi vila yang mereka tempati dengan membangun pabrik di lantai bawah di basement. Kemudian pemasarannya menggunakan jaringan Hydra Indonesia. Ada darknet forum 2 atau 2roads.cc melalui aplikasi Telegram Boot, beberapa grup telegram tersebut, ada beberapa grup laki lainnya, dan juga pembayarannya salah satunya juga menggunakan mata uang kripto. Dari laboratorium ini, polisi mengamankan tiga tersangka warga negara Ukraina berinisial IV, MV, dan KK. Dengan barang bukti diantaranya ganja hidroponik seberat 9,8 kg, juga ratusan kg berbagai jenis bahan kimia prekursor, pembuatan narkoba jenis mepedron. Termasuk kebun ganja hidroponik modern yang dilengkapi dengan lampu ultraviolet, alat pengatur PH, saluran udara, termasuk bibit ganja. Para pelaku membuat laboratorium di tengah permukiman untuk menyamarkan kegiatan produksi barang haram tersebut. Para pelaku pun terancam hukuman pidana kurungan 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati sesuai pasal yang dilanggar yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Badung, Bali, Rita Laura, kantor berita antara, mewartakan.